Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Oh, terkait jambilan-jambilan pekerjaan, program ini tetap berjalan karena sesuai dengan PP37 tahun 2021, manfaat program JKP itu sudah dapat diajukan sejak 1 Februari tahun 2022. Tentu saja bagi peserta yang mengalami PHK dengan masa iur paling sedikit 12 bulan, dalam 24 bulan kepesertaannya. Dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK. Kalau lihat dari data kami, perposisi tanggal 22 Februari, PP Jam Sostek telah membayarkan manfaat program JKP berupa uang tunai, itu kepada 56 peserta yang mengalami persyaratan. Jadi program ini tetap berjalan dan sudah ada peserta yang menerima manfaatnya bahkan. Dan manfaat program JKP itu kan terdiri dari tiga ya. Satu, manfaat uang tunai. Kedua, manfaat akses informasi pasar kerja. Dan yang ketiga adalah pelatihan kerja. Yang diselenggarakan oleh BPJS Tentara Kerjaan dan juga Kementerian Tentara Kerjaan. Nah, manfaat uang tunai sendiri tidak berpengaruh dengan program JKP ini yang sudah bisa dinikmati atau dirasakan oleh para pekerja. Pak Anggoro, lantas mungkin bisa diinformasikan apa alasan yang diinformasi yang diterima ke BPJS Ketenaga Kerja, alasan dari ditundanya peluncuran program ini? Oh, kalau kami sebagai pelenggara lebih fokus kepada bagaimana kita menyelenggarakan dan memberikan manfaatnya. Jadi kalau penundaan dari sisi peluncingnya, saya rasa itu bagi kami tidak terlalu masalah. Karena yang penting adalah pekerja sudah bisa mengajukan dan kita sudah bisa memverifikasi dengan baik dan membayarkannya. Jadi kalau penundaan, rasanya bukan hal yang terlalu bermasalah ya. Yang penting adalah peserta-peserta bisa menerima manfaatnya. Baik. Pak, tetapi apakah revisi dari JHT Ketenaga Kerjaan mempengaruhi atau tidak nih, Pak? Tentu saya tidak, karena JKP ini sendiri kan programnya sudah di rencana sejak tahun lalu, dan sudah kita persiapkan bersama, dan data-data peserta yang eligible juga sudah kita miliki, sehingga proses ini berjalan sesuai dengan rencana. Baik. Pak Anggoro, lantas untuk JKP ini, apakah semua buruh yang bisa mengikuti ini? Atau ada syarat lagi? Oh, kalau kita bicara pekerja, kan kita melihatnya bahwa semua pekerja yang sudah menjadi peserta. Jadi begini, kan persyaratannya, bagi perusahaan yang menengah besar, itu wajib mendaftarkan pekerjanya untuk empat program, yaitu JKK, JKM, JHT, JP, plus JKN, kesehatan. Jadi seluruh pekerja yang sudah didaftarkan oleh perusahaannya, mereka akan berhak mendapatkan JKP. Untuk perusahaan kecil-mikro, itu minimal perusahaan yang mendaftarkan tiga program, tadi JKK, JKM, JHT, dan JKN, kesehatan. Nah, bagi mereka yang sudah didaftarkan perusahaannya, mereka eligible. Tadi dengan ketentuan tadi ya, sudah menjadi peserta minimal 24 bulan, mengiur 12 bulan, 6 bulan terakhir, berturut-turut tidak terputus. Mereka sudah eligible, dan bahkan perusahaan tidak membayar iuran sama sekali, karena iurannya kan dibayarkan oleh pemerintah, sebagian dari subsidi pemerintah 0,22, dan rekomposisi dari JKK, JKM 0,24, ditambah dengan modal awal dari pemerintah, 6 triliun yang sudah direalisasikan sejak Desember tahun lalu. Jadi seluruh pekerja yang sudah terdaftar sesuai dengan programnya itu eligible. Jadi perusahaan yang mendaftarkan ya Pak? Ya, betul. Sebagaimana layaknya selama ini kan perusahaan, kita sebutnya PKBU, Pemberi Kerja dan Badan Usaha, ada dua kategori kan, kategori skala besar menengah, dan kategori kecil mikro. Nah, mereka yang wajib mendaftarkan. Pekerja yang sudah terdaftar, maka mereka berhak. Tentu saja terdaftar sesuai dengan programnya. Baik. Pak Anggoro, tetapi ada buruh yang menilai bahwa kehadiran program jaminan kilahan pekerjaan atau JKP ini tidak bisa menggantikan jaminan hari tua atau JHT. Karena ada syarat atau berbapa hal ya, misalnya manfaat program JKP terbatas waktu, kemudian kriteria pekerja dan nilai uangnya juga dianggap terlalu kecil. Tanggapan Anda, Pak Anggoro? Sebenarnya kalau kita lihat JKP, ini program baru yang sebenarnya tidak ada sama sekali ya. Unemployment insurance ya. Jadi, kalau melihat dari data klaim terakhir, dua tahun terakhir lah yang memang kita melihat klaim itu terlihat cukup signifikan, itu 2021. Itu peserta yang klaim, terbanyak adalah peserta yang masih pesertaannya baru satu sampai tiga tahun. Peserta-peserta yang masih baru. Kalau kita buat simulasi atas concern tadi, bahwa lebih baik yang mana, walaupun sebenarnya tidak bisa diperbandingkan ya. Kalau masa kerja baru dua tahun, satu tahun sampai tiga tahun lah ya, kita ambil tengahnya dua tahun, asumsi tadi upahnya lima juta, manfaat JHT yang bisa dia dapat, artinya dia baru menabung dua tahun kan, itu kurang lebih tujuh juta dari simulasi yang kita buat. Coba kita lihat dengan JKP. JKP itu kan manfaatnya tadi enam bulan, 45 persen di tiga bulan pertama, 25 persen di tiga bulan berikutnya, dengan maksimum lima juta juga, dengan asumsi yang sama ya. Itu dapatnya kan totalnya 10,5 juta. Dan yang terpenting adalah, tabungan JHT yang tujuh juta tadi harusnya diambil, tetap utuh. Sehingga pada saat dia pensiun, dia akan tetap terima uang pensiun dari pengembangan tujuh jutanya, plus dari kenaikan intermental gajinya. Jadi tentu saja hal tersebut sangat bergantung kepada lamanya mereka menjadi peserta. Lalu lihat data, lebih banyak peserta-peserta baru, peserta muda yang mengklaim JHT. Baik, Pak Anggoro, sejauh ini Pak Anggoro mungkin bisa dijelaskan, tadi Anda bilang sudah ada pemanfaat ini sudah bisa dinikmati oleh para pekerja sejak tanggal 1 Februari. Datanya sejauh ini sudah berapa? Pekerja yang mengambil manfaat dari JKP ini? Oh, kalau yang sedang dalam proses, saya mesti cek lagi karena tentu dalam proses ada yang masih mengajukan dan sebagainya. Tetapi yang pasti, yang sudah mendapatkan per posisi 22 Februari kemarin ada 56 orang yang sudah mendapatkan. Tentu ini kan akan berproses karena yang mengajukan juga akan sesuai dengan kebutuhan mereka yang terpengar. Tapi poinnya adalah JKP sudah dinikmati oleh pekerja yang mengajukan sesuai dengan kriteria. Pak Anggoro, kami lihat ada beberapa syarat JKP ini akan diberikan manfaatnya selama 6 bulan jika disetujui. Artinya ada kemungkinan tidak disetujui. Apa saja kemungkinan hal-hal yang tidak disetujui? Indikatornya apa saja, Pak Anggoro? Yang kami lihat cukup banyak adalah mereka belum menjadi peserta selama 24 bulan. Atau mengiurnya di 6 bulan terakhir itu tidak full 6 bulan ada tunggakan-tunggakannya. Lebih kepada kedisiplinan mengiur dari seperusahaannya. Untuk itu kita menghimbau perusahaan dengan ada JKP ini mendorong mereka untuk tertib, mengiur karena itu untuk pentingan para pekerjanya juga. Jadi lebih kepada di sana. Iya Pak, ini kan program sebagai solusi, JKP sebagai solusi yang ditawarkan oleh pemerintah. Tetapi ada pesimisme, ada masyarakat yang menganggap ini tidak bisa menghentikan CHT. Lalu bagaimana sosialisasi yang terus dilakukan, Pak? Ya, kami melakukan sosialisasi sejak tahun lalu khususnya kepada para pemberi kerja karena ini kan untuk para pekerja mereka, para pekerja penerima upah. Sehingga kita informasikan ke mereka bahwa JKP adalah satu program baru yang dapat diberikan kepada pekerjanya dan diminta para pemberi kerja, perusahaan untuk disiplin mendaftarkan programnya. Jangan sampai mereka program tidak sesuai. Jadi kalau perusahaan tadi saya sampaikan, menengah dan besar, mereka wajib mendaftarkan pekerjanya untuk 4 program plus kesehatan. Beberapa perusahaan masih ada yang belum mendaftarkan 4 program. Sehingga itu berdampak kepada eligibilitas dari pekerjanya. Jadi ini butuh kerjasama. Jadi ketidaksesuaian pendaftaran itu akan mempengaruhi kemungkinan bisa klaimnya. Jadi kita kerjasama karena program ini kita rancang bersama. Tentu saja perlu sama-sama disiplin. Soal disiplin, kemudian sosialisasi masih terus dilakukan termasuk kepada perusahaan, Pak. Anda sampaikan kalau ini wajib. Nah apakah ada sanksi bagi perusahaan yang tidak mengendaftarkan karyawannya untuk menerima JKP? Tentu saja yang wajib adalah perusahaan mendaftarkan sesuai dengan kategorinya. Itu wajib. Itu kan memang secara ketentuan wajib mereka mendaftarkan 4 program dan 3 program secara seluruhan. Jadi JKP ini bagian dari benefit tambahan karena mereka sebenarnya nggak ada iuran tambahan dari pemberi kerja. Yang perlu mereka lakukan adalah mereka disiplin saja mendaftarkan. Setelah itu karyawannya akan eligible. Kan iuran tadi saya sampaikan, iuran-iuran mereka nggak tambah sama sekali. Iuran dari pemerintah, subsidi-nya 2,22, dari rekomposisi, dari JKK-JKM, dan dari modal awal pemerintah. Jadi JKP ini benar-benar nggak ada tambahan beban bagi perusahaan. Cukup mereka disiplin saja, sesuai dengan ketentuan. Tapi masih ada tidak Pak perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya? Ya kalau perusahaan yang masih belum lengkap, ada. Justru itu kita selalu mengingatkan bersama dengan dinas, tidak setempat, tidak ada di senater-disnater, mengingatkan perusahaan-perusahaan yang belum disiplin. Jadi harapan dengan JKP ini membuat mereka lebih disiplin karena benefit buat karyawannya lebih banyak tanpa mereka harus mengiur. Berapa datanya Pak perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya untuk menerima JKP? Wah saya mesti cek ya, karena itu selalu datanya bergerak, saya mesti cek. Pak Anggoro, salah satu beberapa manfaat yang akan diterima oleh para pekerja dalam program JKP ini diantaranya dengan menerima sejumlah dana dan juga adanya informasi dari bursa kerja termasuk dengan training, pelatihan untuk di dunia kerja. Seperti apa teknisnya Pak? Pemberian informasi bursa kerja dan juga training yang akan diberikan? Kami lebih fokus untuk pemberian uang tunai, pemberian training dan informasi pasar kerja itu diberikan oleh kemenaker. Jadi mungkin akan lebih tepat untuk kemenaker yang menjelaskan karena kita berbagi tugas. Kami untuk pemberian uang tunai dengan segala macam kriterianya, kemenaker untuk pasar kerja dan informasi pasar kerja. Baik, Pak. Yang menjadi pertanyaan adalah soal mekanisme pemberiannya ya. 45 persen, kemudian 25 persen. Hitungannya atau pertimbangannya itu bagaimana sih, Pak? Mungkin ini bisa disampaikan juga ya kepada para pekerja. Saya rasa itu ranahnya ranah regulator ya. Kita kan penyelenggara, kita mengekskusi ketentuannya sesuai dengan regulasinya. Jadi mungkin akan lebih tepat hal tersebut didiskusikan dengan regulator. Baik. Terakhir, Pak, bagaimana memastikan betul-betul JKP ini bisa diterima oleh masyarakat atau karyawan yang berhak dan memastikan realisasinya betul-betul sesuai, Pak, memberikan manfaat kepada karyawan atau buruh? Sehingga selanjutnya, Tanggoreng. Sorry? Ya, silahkan, Pak. Oke. Yang pasti, kita butuh kerjasama dengan para pemberi kerja dan juga para dinasional kerja di daerah-daerah. Karena perusahaan-perusahaan harus tetap mendaftarkan dan pada saat terjadi PHK, mereka harus melaporkan kepada disenakar setempat dan data tersebutlah yang nanti akan menjadi data-data pendukung untuk mereka melakukan klip JKP. Dan di sisi kami, bagaimana kami juga harus membayarkan sesuai dengan upahnya, 40% dari upahnya yang didaftarkan dan juga 25%. Dan jangan lupa bahwa JKP ini selama masa kerja itu bisa diterima tiga kali selama peserta ini di peserta BPJ Senat Kerjaan. Jadi selama masa kerja sampai dengan nanti mereka pensiun, kalau mereka ter-PHK lagi, itu mereka bisa mendapat memanfaat JKP lagi. sampai dengan tiga kali untuk masa iur setelah lima tahun. Salah satu solusi di tengah polemik jaminan hari tua. Terima kasih Bapak Anggoro Eko Cahyo, Direktur Utama BPJS Ketenaga Kerjaan, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat tinggal diberi. Pak Anggoro.